Hai kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah oke teman-teman di video kali ini di sini saya akan bahas dia beberapa hal menarik setelah saya coba tadi buat tutorial ya di channel Wahyu Zekta tutorial itu bagaimana cara menghapus aplikasi bawaan ataupun menghapus aplikasi sistem dengan menggunakan LADB nah disitu saya coba tes menghapus aplikasi Joyose nah jadi di sini saya akan bahas beberapa hal yang menarik setelah saya hapus aplikasi Joyose di Poco X3 Pro saya ini teman-teman nah ya di sini saya akan bahas nih nah bagi teman-teman di sini yang penasaran dan ingin tahu bagaimana cara menghapus aplikasi bawaan sistem ataupun aplikasi bawaan dari smartphone-nya teman-teman bisa langsung saja masuk ke YouTube ya cari saja Wahyu Zekta tutorial kemudian teman-teman nanti langsung ke playlist dan di sini nanti teman-teman cari tutorial LADB klik saja di sini dan paling bawah di sini ada ya cara menghapus aplikasi bawaan dan aplikasi sistem Android nah teman-teman langsung saja simak video ini ya nanti juga saya akan simpan link video ini di deskripsi video ini teman-teman Oke nah sekarang kita lanjut lagi pembahasan tadi awal ya jadi setelah saya coba uninstall atau saya hapus aplikasi Joyose di Poco X3 Pro saya ini saya mendapatkan beberapa hal yang menarik yang pertama disini performa dari si Poco X3 Pro saya ini teman-teman saya coba tes CPU throttling dan mendapatkan hasil seperti ini lihat ini stabil teman-teman ya ini saya coba tes 5 menit ya ini stabil berbeda pada saat saya coba tes waktu pertama kali update ke MIUI 12.5.5 ya di sini saya masih menggunakan MIUI tersebut belum ada update lagi soalnya ya untuk Poco X3 Pro masih di 12.5.5 enhance nah yang ini ini kita mendapatkan hasil CPU throttlingnya seperti ini teman-teman ini posisinya setelah saya uninstall aplikasi Joyose Oke nah disini teman-teman jangan stop dulu jangan ingin tiba-tiba ah langsung saja saya mau coba hapus aja aplikasi Joyose karena ini udah stabil nah tunggu dulu teman-teman simak dulu sampai selesai ya Nah bagi teman-teman disini yang baru bergabung atau menemukan video ini jangan lupa teman-teman langsung saja subscribe ya biar nanti tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar gadget smartphone dan teknologi teman-teman ya oke nah lanjut sekarang disini ke hal yang menarik yang kedua nah untuk aplikasi ya game turbo dan untuk GPU setting ini sudah permanen teman-teman nah meskipun kita restart smartphone nya ya ini kita restart smartphone nya jadi si game turbo ini ataupun GPU setting ini dia enggak bakalan hilang atau enggak kerubah lagi menjadi false seperti itu itu di set edit ya Nah caranya seperti ini teman-teman ya yang pertama sebelum kita mematikan Joyose nya kita ubah dulu ya atau restart kalau misalnya kita sudah restart smartphone nya kita ubah dulu menjadi true di bagian global table ya global table kemudian cari disini GPU tunernya nah ini ini ubah menjadi true dulu Nah setelah posisinya true seperti ini baru teman-teman disini hapus aplikasi Joyose nya teman-teman seperti itu ya Nah hapus aplikasi Joyose nya nah oke kita kita buktikan disini ya nah disini kita coba masuk dulu ke game turbo Nah ini ada ya aplikasi ataupun ini settingan GPU nya ada gitu kan Nah sekarang kita akan coba Restart ya Oke kita akan coba Restart smartphone nya ya kita coba memuat ulang Oke nah booting nya pun ini jadi sedikit lebih cepat teman-teman ya enggak lama seperti itu ya kita coba lihat ya nah ini sudah masuk ke Poco dan disini mau saya menggunakan tema yang ROG mod P12 ya Hai Oke kita tunggu ya Nah ini dia saya menggunakan tema ini jadi bootingnya pun berubah teman-teman ya Republic of games tuh lihat ini udah masuk lagi ke sini ini cepat banget kalau menurut saya untuk bootingnya ya Restart masuknya cepat gitu kan nah oke jadi perlu masukkan lu password sebentar ya itu ya temen-temen ya jadi yang pertama tadi performanya ya dilihat dari CPU throttling itu stabil kemudian yang kedua eh aplikasi game turbo ataupun GPU settingnya setelah di restart itu tidak hilang ya ini sudah masuk lagi nih saya belum apa-apain kemudian juga bootingnya itu bootingnya lebih cepat daripada biasanya teman-teman seperti itu ya ini yang saya rasakan teman-temannya di device saya gitu kan Nah kita coba masuk di sini ke aplikasi game turbo kita coba lihat sekarang Hai nah dia enggak ngerestart teman-teman dia enggak apa enggak berubah menjadi fast lagi dia sudah sepenuhnya nah true seperti itu jadi ini yang teman-teman cari kan Bang bagaimana sih supaya tidak kembali lagi gitu kan enggak harus edit lagi di set edit gitu kan supaya tetap true gitu nggak berubah menjadi fast nah ini sudah terkabul teman-teman ya ternyata dengan aplikasi Joyose ini kita hapus kita bisa melakukan hal seperti ini Wah udah pas ini saya akan langsung coba untuk hapus Joyose tunggu dulu teman-teman jangan terburu-buru ya ini masih ada beberapa lagi nih yang paling penting nih ada yang keempat ya ya yang keempat nih ini harus simak baik-baik yang keempat di bagian GPU setting di bagian custom dia langsung otomatis default ke rata kiri Oke lihat untuk laju bingkai disini langsung di 30 kemudian untuk resolusinya ini hilang off dan ini tidak bisa kita edit Oke ini kita tidak bisa edit dan ini meskipun kita coba edit ke sini kemudian kita atur ya kita atur seperti ini kemudian ini kita mode seimbang ini dinyalakan ketika kita tutup dan kita masuk lagi dia kereset lagi nah ya Oke seperti ini teman-teman nah teman-teman jangan senang dulu ya gitu jadi efeknya seperti ini nah tapi kenapa ya kenapa nih kenapa nih teman-teman saya juga heran ketika saya menggunakan mode custom ini saat bermain game waduh itu luar biasa performanya enggak dibatasi teman-teman seriusan asli jadi disini ya di video ini saya simpulkan untuk settingan custom ini bukan custom lagi tapi ekstrim Oke ekstrim ini kan bawaan ini ini hemat daya ini seimbang ini kualitas tinggi dan ini ekstrim termen ya meskipun ini settingannya default kerata kiri ya ingat ini gak ngaruh meskipun ini settingannya default kerata kiri saya simpulkan untuk ini bukan custom saya simpulkan ini setelan ekstrim kenapa nanti kita coba lihat teman-teman di tes gaming ya nanti saya akan perlihatkan sekilas-sekilas gameplay gameplay saat saya bermain game dengan menggunakan semuanya menggunakan settingan custom ini teman-teman seperti itu ya Nah pokoknya nanti di akhir saya akan simpulkan Oke dan sekarang disini saya akan coba dulu game yang pertama adalah Genshin Impact Oke teman-teman disini saya sudah masuk nih ya di game Genshin Impact atau teman-teman bisa lihat di atas tuh ya di power monitor itu kedetekinya 59 bahkan sampai 60 fps teman-teman ya ini luar biasa sekali ketika saya sudah hapus aplikasi Joyose ya dan menggunakan settingan GPU nya di custom seperti ini ya Kenapa tadi saya simpulkan itu bukan custom tapi ekstrim ya ini dia hasilnya teman-teman ini bukan eh bohong ya ini di Poco X3 Pro jadi performanya enggak ditahan seperti ini ini keren banget kalau menurut saya nah teman-teman kalau misalkan mau coba ya perlu diperhatikan hal tersebut yang tadi ya jadi seperti ini gitu kan pokoknya ini luar biasa teman-temannya ya dilihat dari battle pun ini stabil lancar ya rata-rata sih di 45-50an fps seperti itu ya Nah kita coba lihat disini di kota ya Nah di kota juga disini stabil lancar atau teman-teman nggak ada masalah dibandingkan sebelumnya pada saat sebelum kita hapus aplikasi Joyose ini terkadang suka nyendet-nyendet banget gitu kan bahkan saya coba juga di aplikasi security sebelumnya ya itu malah aduh parah banget untuk Genshin Impact ketika ya main-main di kota seperti ini tetapi saat ini ini udah oke banget lancar banget seperti ini teman-teman luar biasa ya oke mantep ini tuh kan jalan lari kemudian apalagi lebih stabil nih teman-teman seperti itu Oke next selanjutnya disini saya coba di mobile Legends Nah kalau di mobile Legends disini ya bisa temen-temen lihat saja disini dia stabil ya di 60fps untuk grafisnya disini saya menggunakan rata kanan nah cuman disini memang belum ter-unlock untuk 120 fps ya ini versi resminya maksudnya settingan resmi apa adanya dari bawaan gamenya tanpa ada config configan teman-teman seperti itu ini udah mantep banget pokoknya untuk mobile Legends ya seperti ini nah selanjutnya disini kita lihat tadi pubg mobile nah dia kedeteksi 90fps pada saat dilobi ini jarang sekali biasanya teman-teman saat ini sudah support sampai di 90fps dan disini saya tanpa menggunakan config configan oke nah selanjutnya kita disini kita coba lihat di gameplay nah di gameplay disini saya menggunakan setelan grafis di HDR extreme nah dia stabil di 60fps kadang turun si 58 ya 58 59 60 mau kondisi rame mau kondisi apapun ini stabil di posisi fps tersebut nah kalau misalkan sudah support 90fps sudah di unlock sama PUBG nya ya untuk Poco X3 Pro sangat layak teman-teman bisa harusnya sampai di 90fps cuman gak tuh kenapa ini PUBG di Poco X3 Pro masih belum bisa 90fps teman-teman seperti itu ya ini udah keren banget lah pokoknya untuk PUBG mobile ya yang teman-teman disini yang user atau pemain pubg tapi harusnya sih bisa coba dengan cara ini ya ini keren banget tanpa menggunakan config juga ini udah lancar banget lah tiba daripada nanti kedetek sama tim pubg nya akun kita bisa ke banner teman-teman lebih baik dengan cara seperti ini aja normal saja apa adanya teman-teman tapi performanya luar biasa keren banget Oke selanjutnya disini saya coba tes di pubg newstate nah ini ya pubg newstate juga disini lancar banget dia stabil di 58 60fps seperti itu meskipun disini untuk touch layarnya dia support sampai di 120fps Oke sekarang kita ubah menjadi Ultra atau rata kanan dari grafisnya Nah kita coba lihat wah luar biasa pokoknya ini betah banget eh seru banget main game di pubg newstate ini ya terutama dengan menggunakan setelan grafis rata kanannya dan menggunakan fps tertingginya ini stabil banget lancar banget teman-teman pokoknya luar biasa lah ya ini juga sama ya pada saat di lobby dia tadi itu support sampai di 90fps coba pada saat di gameplay dia di 60fps kecuali mungkin nanti kalau misalkan untuk di settingan tadi ya itu support yang ekstrimnya kebuka udah kebuka gitu kan itu kan ada maksimal dan ekstrim yang ekstrim kalau kebuka kemungkinan support sampai di 90fps teman-teman untuk pubg newstate tapi di 60fps juga ini udah mantep banget udah lancar banget ya enggak ada masalah teman-teman pokoknya oke lah ya seperti itu keren ini ya asik banget lah pokoknya teman-teman ya ini untuk gaming tes dengan mematikan aplikasi Joyose seperti ini kemudian disini saya coba tes juga di Call of Duty mobile Nah kalau Call of Duty mobile ini sudah support sampai di 90fps di sini saya menggunakan settingan di multiplayer ya ini multiplayer dan menggunakan eh Ultra fps nah disini support sampai di 90fps seperti itu teman-teman nah ini ya bisa dilihat tuh untuk power monitornya dia stabil di 80-90-an fps 88 89 90fps teman-teman ini tuh enggak diragukan lagi sebelumnya saya pada saat belum non-aktifkan atau belum hapus aplikasi Joyose ini ini untuk ke Call of Duty mobile enggak sampai di 90fps ini teman-teman paling di 6770 mentok disitu nggak sampai di 90fps ini udah lancar banget lihat dari gameplaynya pun ini udah oke banget lah pokoknya enggak diragukan lagi teman-teman ini mantep sekali ya nah bagi usir di sini Call of Duty ini wajib dicoba temen-temen ya cara ini ya Ingat ini menggunakan settingan custom yang tadi di laju bingkanya itu hanya 30fps jadi untuk fitur-fiturnya di custom itu sudah di ofkan jadi untuk custom ini dia langsung otomatis tidak dibatasi ya bisa dibilang sih ini langsung ke full ya kerata kanannya gitu meskipun di settingan customnya ini kerata kiri ini sih yang saya rasakan dan ini juga buktinya teman-teman seperti itu ya ini enggak cuma gimmick belakang ya jadi wah ini keren banget pokoknya untuk di kalau di mobile ini bisa sampai di 90fps seperti ini mantap pokoknya ini teman-teman keren Oke mungkin teman-teman di sini saya akan coba simpulkan saja ya jadi tadi ada empat hal yang yang menariknya yang pertama itu tadi performa performa ini sedikit lebih oke ya jadi dilihat dari tadi trodlingnya itu hampir tidak ada teman-teman kemudian yang kedua GPU setting itu ketika kita coba restart ya Reset itu enggak berubah atau tetap ada permanen dan juga pada saat bootingnya juga ini jadi sedikit lebih cepat kemudian yang ketiga ah sorry yang keempat itu di bagian GPU setting di bagian custom kita tidak bisa atur lagi ya tetapi ketika kita menggunakan settingan custom tersebut pada saat kita coba tes gaming tadi ya semua performa semua game itu seperti tidak ada pembatasnya teman-teman jadi ini otomatis seperti kayak overclock makanya kenapa saya tadi di bagian GPU setting di bagian custom saya katakan itu bukan settingan custom tapi settingan ekstrim seperti itu ya nah kemudian yang paling penting adalah aplikasi Joyose ini kalau menurut saya ya jadi aplikasi ini adalah aplikasi semacam kayak aplikasi pengatur gitu loh teman-teman ya aplikasi pengatur kemudian juga ya semacam kayak ada indikator lah seperti itu untuk menahan si performa kalau menurut saya itu enggak tahu di pendapatan teman lainnya ya seperti itu karena sudah saya coba tes dan saya juga sudah coba buktikan dan ternyata hal itu yang saya rasakan di device saya nih teman-teman enggak tahu kalau di device yang lainnya selain Poco X3 Pro karena disini saya coba eksperimen saya coba tes di Poco X3 Pro punya saya seperti ini dan untuk hasilnya pun ini kalau menurut saya oke banget teman-teman ya signifikan ada perubahan seperti itu untuk menginstal atau menghapus aplikasi Joyose beda sebeda hanya ketika kita for stop ya kalau kita for stop setiap kita nanti pindah aplikasi pindah game itu harus berulang harus di post stop terus seperti itu ya karena dia otomatis aktif otomatis aktif seperti itu berbeda hanya kalau misalnya kita hapus dia permanen seperti itu dan tadi juga ya GPU setting kita restart coba tes ternyata tidak hilang aman ini menarik banget untuk disimak teman-teman ya jadi pastikan teman-teman tonton dari awal sampai akhir jangan diskip Oke itu saja mungkin teman-teman ya pembahasan kali ini terkait hal menarik nih ya setelah dihapus aplikasi Joyose Oke itu saja mungkin di video kali ini semoga ada informasi yang bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya mantap